Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Masih di kelas 30 hari Mahir Bahasa Inggris dari 0 Dan masih bersama saya Gio Satriani Oke teman-teman, hari ini kita sudah sampai pada Day 30 Atau hari yang ke 30 Artinya ini adalah materi terakhir ya Dari kelas 30 hari kita Nah dan saya berharap teman-teman Tetap semangat belajarnya Dan tetap semangat prakteknya Karena hasil akan ditentukan Sangat ditentukan oleh Seberapa sering teman-teman praktek Praktek dan praktek Oke, nah sebagai materi penutup Apa yang akan kita pelajari? Nah kita akan belajar Cara membuat kalimat tanya Oke, nah ini menjadi materi yang sangat penting ya Untuk membangun skill berkomunikasi kita Terutama dalam conversation Right Nah materi ini tentu saja bukan materi terakhir Dalam pelajaran Bahasa Inggris ya Masih ada banyak sekali materi Dan tentu semuanya tidak cukup Untuk ditempu dalam waktu 30 kali pertemuan Atau 30 hari Nah tapi Materi dalam 30 hari ini Sudah menjadi materi yang sangat-sangat cukup Untuk membangun fondasi Dasar Bahasa Inggris teman-teman Terutama untuk orientasi Speaking Dan conversations ya Dan tentu saja Apa yang sudah teman-teman dapatkan Sampai dengan hari yang ke-30 ini Ini juga cukup berguna Bagi teman-teman yang ingin bisa Menulis dalam Bahasa Inggris Nah tentu kalau ingin Lebih mahir lagi Dalam tulis-menulis Nanti ada kelas tersendiri Oke, nah jadi Kita akan belajar cara membuat kalimat tanya Kenapa ini penting? Karena dalam percakapan itu Pasti ada namanya pertanyaan dan jawaban Orang ngobrol itu Mesti tidak sekedar Menyampaikan kalimat-kalimat berita Tapi interaksinya pasti ada pertanyaan Begitu Nah makanya kita Akan belajar bagaimana Membuat pertanyaan dalam Bahasa Inggris Ya Alright, nah questions Atau pertanyaan dalam Bahasa Inggris itu Dibagi menjadi dua Yang pertama yaitu Yes, no question Dan yang kedua yaitu Informatif question Apa itu yes, no question Dan informative question Oke, nah kita pelajari satu persatu ya Yes, no question Itu adalah kalimat tanya Yang membutuhkan jawaban Yes atau no Saja ya Jadi Pertanyaan yang hanya membutuhkan jawaban Ya atau tidak Sudah cukup Gitu ya Misalnya Apakah kamu sudah lapar? Ya Apakah kamu berasal dari Jakarta? Ya Atau tidak? Nah jadi dijawab ya Dijawab tidak Itu sudah cukup Begitu ya Sudah cukup Nah itu yes, no question Nah sementara informative question Itu membutuhkan jawaban informasi Tidak cukup Hanya dijawab dengan ya atau tidak Ya Misalnya Ada yang bertanya Ada yang bertanya Misalnya Anda berasal dari mana? Kemudian kita jawab Tidak Nah kan tidak nyambung ya Siapa namamu? Ya Nah juga tidak nyambung Begitulah Jadi harus berapa informasi Siapa namamu? Namaku John Dari mana asalmu? Aku berasal dari Jakarta Nah jadi Jawabannya harus informasi Tidak bisa Ya atau tidak Nah itu yang dimaksud dengan informative question Oke kemudian Yes, no questions Itu Mesti diawali dengan Auxiliary atau To be Sesuai dengan Tensesnya Ya Nah Empat tenses yang sudah kita pelajari Nah disitu sudah Sudah ada Seperti bentuk Kalimat tanyanya Ya pada bentuk Interogatif Ya kan ada Positif, negatif Kemudian interrogatif Nah interrogatif itu yang Berupa Yang sudah kita pelajari Itu berupa Yes, no question Ya Misalnya yang berawalan Do atau Does Ya Did Have Has Is Am Are Dan beberapa Auxiliary Atau To be Yang lain Nah itu Sebagai Pengawal ya Atau Yang mengawali Kalimat tanya Yang dikategorikan Yes, no Question Ya Contohnya Are you a student? Are you a student? Nah diawali dengan Are Diawali dengan To be ya Artinya Apakah kamu adalah Seorang siswa? Nah jawabannya Ya Atau tidak Begitu ya Nah kemudian Informatif question Diawali dengan Kata tanya Bukan dengan Auxiliary Atau to be Enggak Tapi diawali dengan Kata tanya Question words Begitu ya Seperti what Where Why Nah itu Yang dimaksud dengan Question words Nanti di Akhir Materi Nah akan Saya berikan ya Anggota-anggota Dari kata tanya Ata question words Oke ya Jadi itu perbedaan Yang kedua Yes, no Question Diawali dengan Accelerate Atau to be Informatif question Diawali dengan Question words Kemudian yang ketiga Yes, no Question ini Bermakna apakah? Ya bermakna apakah? Seperti contoh tadi ya Are you a student? Apakah kamu siswa? Do you go to school everyday? Apakah kamu Pergi ke sekolah Setiap hari? Begitu ya Did you come yesterday? Apakah kamu datang kemarin? Jadi maknanya apakah? Itu yes, no Question Ya Alright Nah jadi apakah itu Tidak ada bahasa Inggrisnya Karena teman-teman pemula Itu sering bertanya Apa bahasa Inggrisnya? Apakah? Tidak ada Cara membentuk kata apakah Adalah dengan Membuat Membuat yes, no Question ini Dengan awalan Do, does, did Dan sebagainya Tergantung dengan Tenses dan subjeknya Nah nanti akan ada contohnya ya Nah sekarang Kita bandingkan dengan Informatif question Ya Ciri yang ketiga dari Informatif question Yaitu Bermakna sesuai dengan Kata tanya yang digunakan Nah jika yes, no Question Bermakna apakah Ya Are you a student? Apakah kamu siswa? Do you eat every day? Apakah kamu makan setiap hari? Nah jadi maknanya apakah Sementara Informatif question Maknanya Berbeda-beda Sesuai dengan Kata tanya yang digunakan Misalnya What is your name? Berarti What Ya apa Why do you study? Kenapa kamu belajar? Nah why Ya kenapa artinya Jadi bukan apakah Gitu ya Artinya sesuai dengan Kata tanya yang digunakan Nah sekarang kita lihat contoh Are you a student? Ya apakah kamu seorang siswa? Nah disini Are you a student? Dia diawali dengan To be Ya Dan bermakna apakah? Gitu Bermakna apakah? Apakah kamu seorang siswa? Membutuhkan jawaban apa? Ya jawabannya cukup Yes atau no Ya No Ya jadi ya Atau tidak Nah itu sudah cukup Menjawab Do you work? Apakah kamu bekerja? Nah do you work? Berawalan do Ya salah satu auxiliary Pada simple present Dan bermakna Apakah kamu bekerja? Gitu Jawabannya apa? Ya Atau tidak? Sudah cukup Nah sementara kita lihat contoh dari Informatif question Misalnya What do you eat? Apa yang kamu makan? Nah berawalan apa? What? Question word Ya Kemudian Artinya apa? Apa? Sesuai dengan Question wordnya Karena question wordnya what? Ya artinya apa? Dan jawabannya butuhkan What do you eat? Apa yang kamu makan? Tidak cukup Kita bilang ya atau tidak Tapi kita perlu memberikan informasi Apa yang kamu makan? Saya makan tahu Saya makan nasi Ya I eat tofu I eat rice Dan sebagainya Where did you go? Kemana kamu pergi? Oke ini dalam bentuk lampau Karena pakai did Ya Where did you go? Kemana kamu pergi? Ya berawalan where? Question word Dan artinya Kemana? Sesuai dengan question wordnya Jawabannya harus informasi Kamu Kemana kamu pergi? Aku pergi ke pasar I went to market Misalnya Gitu ya Nah jadi ini perbedaan antara Yes no question Dengan informative question Mana yang lebih sering dipakai? Dua-duanya sering dipakai ya Dua-duanya sering Oke kemudian sekarang Cara membuat yes no question Nah sebetulnya ini sudah ada pada pembahasan Empat tensis yang kita pelajari Nah cuman kita akan ulas lagi ya Siapa tahu Teman-teman ada yang lupa Oke jadi tidak ada salahnya untuk mengulang lagi Nah untuk membuat yes no question Oke ya Jadi yes no question selalu diawali dengan auxiliary Do, does, did, f, is, m, are Itu ya Termasuk was, were Begitu ya Contohnya Nah do atau does Ini pada simple present ya Plus subject plus 1 Misalnya Do you go to school? Nah do you go to school? Yes, I go to school Contoh No, I don't go to school Nah jadi Yes no question itu Cukup dijawab yes atau no Tapi boleh ditambahi Ya boleh ditambahi ya Yes, boleh gitu saja Atau yes, I go to school Bisa juga yes, I do Itu saja ya Jadi intinya Cukup menjawab yes atau no saja Sudah boleh Gitu ya Kemudian kita lihat sekarang pada present continuous Atau sedang ya Untuk mengatakan sedang Yes no questionnya itu Is atau m atau are Di depan Kemudian subject Dan verb In Are you going to school? Apakah kamu pergi ke sekolah? Nah artinya tetap apakah ya Are you going to school? Diawali dengan to be Karena ini Tensinya masuk pada present continuous Contoh lagi Have Atau has Ketemu subject Dan verb 3 Nah ini pada tenses perfect Yaitu Cara mengatakan sudah Oke misalnya Have you gone to school? Sudahkah kamu pergi ke sekolah? Have you gone to school? Ya Kemudian Did plus subject Dan verb 1 Ini untuk tenses Pas ya Contoh Did you go to school? Apakah kamu pergi ke sekolah? Gitu ya Did you go to school? Right Nah Jadi semuanya berawalan auxiliary Do atau does Is or have Has Did Ini ya Oke dan semuanya Dimanai apakah Memang pada perfect ini Bisa bermana apakah Bisa bermana Sudahkah Gitu ya Apakah sudah atau sudahkah Have you gone to school? Sudahkah kamu pergi sekolah? Atau apakah kamu sudah pergi ke sekolah? Gitu Oke Nah sekarang Cara membuat Informatif question Untuk membuat Informatif question Tambahkan kata tanya Di depan Yes no question nya Nah jadi gampang ya Sangat gampang Kalau teman-teman sudah paham Membuat Yes no question Informatif question Tinggal menambahkan Question word Tinggal menambahkan Question word Nah kita lihat Contohnya Misalnya Kita mau bertanya Apakah kamu bekerja setiap hari? Oke Setiap hari berarti simple present Kalau teman-teman sudah memahami Dan bisa membuat Yes no question nya Maka Akan menjadi Do you work everyday? Do you work everyday? Oke nah Jika teman-teman sudah bisa Membuat yes no question Seperti ini Maka Informatif question nya Akan mudah Nah misalnya Dirubah menjadi Kenapa kamu bekerja setiap hari? Ya Pertanyaan awalnya Apakah kamu bekerja setiap hari? Apakah? Yes no question Sekarang menjadi Kenapa kamu bekerja setiap hari? Oke ya Kalimat Belakangnya sama Kamu bekerja setiap hari Kamu bekerja setiap hari Oke Nah Cara membuatnya Ambil dari yes no question Yaitu Do you work everyday? Tambahkan kata tanya Kenapa? Nah ini kenapa ya Kenapa itu apa? Why Nah berarti disini Kita akan letakkan why Why do you work everyday? Begitu Kita lihat Ya Nah why Do you work everyday? Oke ya Jadi dari kalimat Interogatif yes no question Kita tambahkan Question yang diperlukan Contoh lagi Apakah dia sedang makan? Apakah dia sedang makan? Is she eating? Begitu ya Is she eating? Nah sekarang Jika diperlukan Menjadi di mana Dia sedang makan Berarti tinggal menambahkan Kata di mana Yaitu Where Diretakan di mana? Di depan sendiri Sebelum Is nya Where is she eating? Oke Nah gampang kan? Contoh yang lain Apakah mereka sudah pergi? Nah ini percent perfect ya Apakah mereka sudah pergi Atau Sudahkah mereka pergi? Have they gone? Have they gone? Oke Ini bentuk yes no question nya Nah sekarang kita ubah menjadi Kenapa mereka sudah pergi? Berarti tinggal menambahkan kata Why? Di mana? Sebelum have Menjadi Why have they gone? Gitu ya Apakah dia pekerja kemarin? Apakah dia pekerja kemarin? Did she work yesterday? Kalau dirubah Bagaimana dia pekerja kemarin? Berarti tinggal menambahkan kata bagaimana Yaitu How How did she work yesterday? Oke Nah mudah ya Yang penting teman-teman tahu Bagaimana cara membuat yes no question nya Maka tinggal tambahkan aja di depan question word nya Begitu Nah sekarang Bagaimana cara kita menanyakan pelaku? Nah ini ada sedikit perbedaan Ya Tapi sedikit gak banyak Kalau kita mau menanyakan pelaku atau subjek Siapa misalnya? Begitu ya Nah Pelaku dari sebuah aktivitas Nah maka kita bentuk dari mana? Dari Kalimat positif yang dihilangkan subjeknya Lalu diganti dengan Question word yang sesuai Nah jadi bukan diambil dari kalimat Introgatif atau yes no question nya Tapi kita ambil dari kalimat positifnya Hilangkan subjeknya Ganti dengan question word yang sesuai Contoh misalnya Siapa yang sudah pekerja? Nah ini ada pertanyaan seperti ini ya Siapa yang sudah pekerja? Nah maka Bagaimana menerjemahkannya dalam bahasa Inggris? Oke Siapa yang sudah pekerja? Ini adalah bentuk pertanyaan Ya Menanyakan siapa? Menanyakan pelaku Maka yang pertama kita lakukan adalah Membuat kalimat positif dari Ini Ya Yaitu Misal Bla 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 sudah bekerja Ya bla 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 ini katakan nama orangnya ya Bla 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 sudah bekerja Ini kalimat positifnya Begitu ya Kalimat positifnya Maka bahasa Inggrisnya apa? Bla 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 Has worked Ya Nah sekarang apabila ada pertanyaan Maka kita tinggal menambahkan Siapanya ini di depan Who has worked? Tidak perlu do Tidak perlu pakai Das Gitu ya Jadi langsung Karena ini menanyakan Ke apa Menanyakan pelaku Siapa yang sudah pekerja? Gitu ya Nah jadi Siapa Ini yang menanyakan pelaku Maka caranya mudah ya Tinggal Hilangkan kata siapanya terlebih dahulu Rubah menjadi kalimat positif Seperti ini Bla 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 sudah bekerja Kemudian terjemahkan Menjadi bla 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 has worked Nah setelah itu Tinggal Bla 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 nya itu diganti dengan Question word yang sesuai Who Contohnya Who has worked? Oke Nah kita lihat contoh yang lain Siapa yang sedang bekerja? Siapa yang sedang bekerja? Berarti ini bentuknya Kontinus Ya Nah yang pertama Kita jadikan dia kalimat positif Bla 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 sedang Bekerja Di bahasa Inggris kan? Bla 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 is working Begitu Nah untuk membuat kalimat Informatif questionnya Maka Karena yang ditanyakan adalah Siapa? Pelaku ya Maka kita menggunakan Western word yang sesuai Who is working? Siapa yang sedang bekerja? Begitu Ya Nah jadi langsung Ya langsung Tinggal disambung saja Who dengan kalimat Positif yang Yang mengawali Gitu ya Bla 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 is working Menjadi who is working? Oke ini Pada tenses perfect Dan present continuous Nah sekarang kita lihat Pada tenses simple present Ya Siapa yang bekerja setiap hari? Oke Kita jadikan dia Bekerja setiap hari Kalimat positif Ya bla 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 Bekerja setiap hari Maka Bahasa Inggrisnya Bla 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 works everyday Oke Nah jika kita mau bertanya Siapa yang bekerja setiap hari? Berarti tinggal mengganti Bla 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 ini Dengan nama orang yang kita maksud Eh nama Bukan nama Question word Ya Question word Ya Yang sesuai dengan pertanyaannya Who works everyday? Begitu ya Nah Who works everyday? Nah disini akan nampak Tidak ada Do atau does Yang tadi perfect Ada has Continuous Ada to be Ismr ya Nah sementara present ini Tidak ada Auxiliary do Ataupun does Gitu ya Nah Jadi ini bisa Dijadikan Apa namanya Diingat ya Bahwa untuk simple present Tidak perlu menggunakan Do atau Does Jadi bukan Who does work Atau who do work Langsung saja Who works Everyday Ya jadi Kronologisnya seperti ini Tadi ya Begitu Jadi Jadikan kalimat positif Bla 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 Works everyday Kemudian bla bla Dilangkan Ganti dengan Who Gitu Nah sekarang kita lihat Bentuk simple pass Siapa yang bekerja kemarin Aturannya sama ya Bersama dengan simple present Bekerja kemarin Bahasa Inggrisnya Worked yesterday Oke ya Sekali lagi Bacanya sebutnya Bukan worked Nah cuman Saya baca seperti itu Biar teman-teman jelas Dengarnya ya Nah nanti ada cara Baca sendiri Akhiran ed itu Seperti apa Ya Worked Cukup dipantulkan Kalau teman-teman Pengen tahu lebih lanjut Bisa Cek pada materi Pronunciation Oke ya Nah Worked yesterday Kemudian kita ganti Bla 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 Ini dengan Who Menjadi Who worked Yesterday Artinya Simple pass ini Sama dengan Simple present Tidak membutuhkan Auxiliary Ketika menanyakan Pelaku Ya Bukan Who did work Tapi cukup Who Worked Yesterday Alright Bisa dipahami ya Oke Nah Sekarang kita lihat nih Kesalahan umum Dalam bentuk kalimat Tanya dengan Question word Ini sangat sering terjadi ya Terutama teman-teman Yang baru belajar Bahasa Inggris Mencoba ngomong Bertanya sama temannya Menggunakan Informative question Tapi banyak kesalahan Misalnya nih Kapan kamu akan pergi Kapan kamu akan pergi Nah Ada yang bilang apa When you will go Nah ini salah Sekilas nampak betul ya Kapan itu When Kamu you Akan will Pergi go Nah tapi kenapa salah Karena yang betul adalah When will you go Ya Jadi Will do Baru you Ya Jadi ingat Informative question Itu kan berasal dari Yes no question Ya Yes no question Dengan awalan Will Nah itu dia Kalimatnya Berawalan will Ya Will you go Akankah kamu pergi Begitu ya Will you go Bukan you will go Nah makanya dibalik Will you go Kemudian tinggal tambahkan Question wordnya When Menjadi when will you go Bukan when you will go Contoh lagi Apa yang sedang kamu makan What you are eating Seolah-olah betul Apa What Sedang Kamu Ya You Yang sedang kamu makan You are eating Begitu ya You are eating Kamu sedang makan Nah padanya yang betul adalah What are you eating Bukan what you are Oke Nah jadi terbalik seperti ini Yang sangat sering terjadi Ya Ingat kesimpulannya bahwa Dalam kalimat tanya Tidak boleh ada question word Yang diikuti subject Ya Nah pada informative question ini Question word Tidak boleh diikuti subject Gak ada yang diikuti dengan Subject Ya When you Makanya salah When ketemu you Subject Salah Harusnya when will you What you are Salah Harusnya what are you Begitu ya Nah jadi ingat itu Patokan paling dasar Untuk membuat Informative question adalah Jangan sampai ada Question word Ketemu dengan subject Gitu ya Oke Nah sekarang Anggota question word Ini tidak Saya jelaskan Mendetail perbedaan-perbedaannya ya Nah teman-teman bisa cek pada Video-video yang lain Untuk mendalami materi ini Karena Memahami secara mendasar Seperti yang saya sampaikan ini Sudah Sangat Cukup bagi teman-teman Untuk bisa menggunakannya Dalam conversation Ya Nah kita lihat sebentar Anggota question word Kalau dulu kita Mungkin ya Teman-teman juga mengalami Guru-guru kita Mengajari Cara membuat Karangan Dengan 5W 1H Ya 5W Diambil dari Bahasa Inggris Ya Who What Why Where When Itu ya Tapi sebetulnya W-nya itu lebih dari 5 Seperti ini Yang pertama Who Ya Siapa untuk menanyakan subject Person Atau manusia Whom Artinya juga sama Siapa untuk menanyakan object Person Atau manusia Dan yang ketiga Who's Artinya juga sama Yaitu siapa Tapi menanyakan kepemilikan Nah itu Who's Ya Kemudian yang keempat What Apa Why Kenapa Where Dimana atau kemana When Kapan Which Yang mana Dan how Bagaimana Bisa juga bermakna Seberapa Oke Nah ini Pocoran untuk anggota Question word Gitu ya Oke Sampai disini Untuk materi Cara membuat Kalimat Tanya Teman-teman Jangan teragu-ragu Apabila ada yang Masih dibingungkan Masih belum dipahami Langsung ketik Di kolom komentar Nah Nanti akan Saya berikan Penjelasan yang lebih Jelas Alright Selalu ingat If you think you can You can